Wabah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membicarakan masalah munakahat dan sekarang lanjutannya. Tapi sebelum kita membahas materi yang akan kita bahas pada pagi ini, mari bersama-sama kita berdoa dulu kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan pada pagi ini ada manfaatnya dan kita selalu ada dalam lindungannya. A'udzubillahimina syaitanirrojim bismillahirrohmanirrohim raditu billahi robba wabil islami dina wadi muhammadin nabiyah warusulah rabbin sidni ilma warzukni fahma irohmatika ya arhamarrohimin. Baiklah anak-anak sekalian jangan lupa nanti kalian abisian ya sebagai data bahwa kalian mengikuti pembelajaran. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas masalah perceraian. Kemarin kita membahas masalah nikah mungkin kalian masih ingat firman Allah dan hadis nabi mengenai pernikahan. Juga mungkin kalian masih ingat tentang ruku nikah. Masih ingatkah ruku nikah ada berapa? Ya ruku nikah ada lima. Satu ada calon mempelai laki-laki, ada calon mempelai perempuan, ada wali, ada dua orang saksi, dan ada ijab kobul. Itu rukun nikah. Salah satu tujuan nikah disebutkan dalam surat Arum ayat 21. Masih ingat kalian? Sudah apal semua surat Arum ayat 21? Dan ayat ini yang paling laku di undangan pernikahan ya. Walaupun saya sering mengkritisi jangan ditulis ayatnya di dalam undangan itu. Kalau perlu hanya terjemahannya saja. Coba siapa yang hafal? Ya. A'udzubillahimina syaitanirrojim bismillahirrohmanirrohim Wa min ayatihi anqolakolakum min anfusikum ajwajah Mitaskunu ilaiha Waji'ala bainakum mawaddatawarrohmah Innafidha likala ayatillikawmi yatafakkarun Oke, kita teruskan dengan perceraian. Dalam rumah tangga itu tidak selamanya mulus. Bahkan ada yang menyatakan Seperti kapal di tengah gelombang yang besar. Ada kalanya selamat, ada kalanya tenggelam. Oleh karena itu Mudah-mudahan kalau kita berumah tangga termasuk Mendapatkan rumah tangga yang mulus tidak ada gangguan apa-apa Dan tidak akan terjadi yang namanya perceraian. Atau dalam bahasa fikih disebut dengan tolak ya. Tapi bahasa kita disebut dengan talak. Seperti kata syof dalam Al-Quran. Dalam sholat itu sering disebilang sab. Pakai shod gitu. Ini tolak pakai tok. Di bahasa Indonesia ke jadi talak. Atau perceraian. Kita lihat sekarang pengertian talak. Talak secara bahasa berarti melepaskan ikatan. Kata ini adalah dirifat dari kata Al-Itlak. Itlak yang berarti melepas atau meninggalkan. Lepasnya jainan kasih. Atau meninggalkan perasaan cinta mungkin ya. Sehingga hidang bernama putus cinta bogo. Melepaskan ikatan atau melepaskan ikatan perkawinan. Secara syar'i tolak berarti melepaskan ikatan perkawinan. Jadi cantalak lah untuk kawin. Secara bahasa secara syar'i tolak berarti melepaskan ikatan perkawinan. Kita lihat sekarang. Hukum tolak. Hukum tolak. Walaupun ini tolak merupakan suatu perbuatan yang diperbolehkan lah ya. Diperbolehkan. Namun tolak merupakan suatu perbuatan yang dibenci oleh Allah. Makanya kalau bisa jangan ada kata talak. Sehingga rumah tangga menjadi rumah tangga yang bahagia. Secara hukum. Ini tolak ada beberapa hukum ya. Ada wajib. Ada haram. Ada sunah. Makruh. Dan ada yang harus ini. Memang dasar-dasar-dasar hukumnya tolak itu adalah makruh. Abu'udul halali indah Allah at-tolak. Bahwa yang perbuatan halal tapi dimurkai oleh Allah adalah talak. Ada pun hukum talak. Yang pertama wajib. Yang disebut dengan wajib bagaimana? Yang pertama jika perbahalan suami istri tidak dapat didamaikan lagi. Artinya ada perselisihan dalam rumah tangga itu tidak bisa diperbaiki. Oleh karena itu apabila ada istri yang nusuz. Tahu nusuz kalian? Istri yang nusuz adalah istri yang nurhaka. Ini seorang suami tidak boleh langsung menyatakan talak kepada istrinya. Tapi harus didamaikan dulu oleh kedua belah pihak. Baik itu dari wakil laki-laki maupun dari wakil pihak perempuan. Yang disebut dengan hakam ya kan. Dua orang ini dari pihak laki-laki dan perempuan ini sebagai mediasi agar tidak terjadinya perceraian. Oleh karena itu biasa ada yang disebut dengan penasihat perceraian. Di kawal ada itu. Dua orang IB. Dua orang wakil daripada pihak suami dan istri atau suami apa istri dan laki-laki dan perempuan. Gagal untuk membuatkan sepakat untuk menamaikan rumah tangga yang berselisi itu. Yang ketiga apabila pihak KD berpendapat bahwa tolak adalah lebih baik. Jadi pihak pengadilan menyatakan kalau begitu kita kalau begitu lebih baik tolak. Karena dipandang berumah tangga pun sudah tidak ada kedamaian di antara keduanya. Oleh karena itu agar rumah tangga tidak terjadi kayak begini jangan ada dusta di antara kita ya. Saling percaya. Yang ketiga yang keempat jika tidak diceraikan keadaan demikian maka berdosa lah suami. Seandainya rumah tangga sudah tidak cocok lagi. Setiap hari terjadi pertengkaran. Suami sudah tidak percaya sama istri. Istri juga demikian. Bahkan suami kadang-kadang sampai ada kekerasan atau sebaliknya. Makanya ini lebih baik diceraikan. Karena kalau tidak malah menambah dosa. Apalagi kalau suami kalau istri tidak lagi mau dinasihati suami. Contohnya istri disuruh sholat malah tidak mau melawan sama suami. Ini malah jadi beban bagi suami. Maka hukumnya wajib ditalankan. Yang kedua ada hukum tolak itu haram. Jangan ditalak. Bagaimana yang haram ditalak? A. Menceraikan istri ketika sedang head atau nifas. Head tahu kan bagi perempuan setiap bulan ya. Itu ada yang disebut dengan datang bulan atau head. Lagi laki-laki tidak head. Cirinya itu untuk ciri laki-laki balik bukan head. Tapi mimpi. Mimpi keluar mani. Sudah balik. Kalau perempuan head. Jadi kalau perempuan sudah head. Walau umur baru 10 tahun. Hukumnya dikenakan hukum syari. Wajib sholat laki-laki sudah umur 10 tahun atau 12 tahun. Mimpi keluar mani. Itu sudah balik namanya. Atau nifas. Tahu nifas kan? Setelah wiladah. Setelah punya. Atau setelah melahirkan. Itu ada darah nifas yang keluar. Biasanya 40 hari nifas. Itu orang yang sedang nifas. Orang yang sedang head. Tidak boleh diceraikan oleh suaminya. Hukumnya haram mencerikan istri sedang head. Sehingga biasanya kalau di pengadilan agama ditanya. Istri sedang head tidak? Sedang head. Dibatalkan. Tidak usah diceraikan saat itu. Tapi menunggu dia suci atau tidak head. Yang kedua. Ketika keadaan suci yang telah disetubuhi. Lain jorangnya yang banyak. Sudah pikir. Ketika keadaan suci yang telah disetubuhi. Contohnya istrinya itu selesai head. Hari Sabtu lah. Sudah mandi. Sudah suci. Malam minggunya. Tidur bersama suami. Terjadilah hubungan suami istri. Hari selasanya dicerai. Tidak boleh. Masih keadaan suci. Yang C. Ketika suami sedang sakit yang bertujuan menghalangi istrinya daripada menuntut harta pusakanya. Ketika suami sedang sakit. Yang bertujuan menghalangi istrinya daripada menuntut harta pusakanya. Artinya suami yang sudah parah. Nah kan biasanya istrinya dapat sumun ya. Seperti delapan dari harta suaminya. Daripada diberikan sama istrinya. Baik dicerai. Karena suaminya sudah hampir meninggal dunia. Karena sakit. Yang D. Menceraikan istri dengan talak tiga sekaligus. Atau talak satu. Tetapi disebut berulang kali. Sehingga cukup tiga kali atau lebih. Karena bahasa sunnah ya talak tiluknya. Talak tiga itu bisa satu kali. Tapi tiga kali. Tiga kali talak. Umpamanya bulan ini. Bulan Januari menikah. Bulan Desember bercerai. Sudah setahun. Habis masa idah. Nikah lagi dengan perempuan itu. Bukan dirujuk. Tapi nikah lagi. Karena habis masa idahnya. Terus cerai lagi. Nikah lagi. Cerai lagi. Dan yang keempatnya sudah tidak bisa. Tidak boleh. Dinikahi lagi. Ini menceraikan istri dengan cara talak tiga. Hukumnya. Tidak boleh. Talak tiga itu satu kaligus. Saya ceraikan engkau tiga kali. Itu tidak boleh. Yang ke selanjutnya. Yang selanjutnya adalah sunnah. Suami tidak mampu menanggung nafkah istrinya. Ini sunnah itu menyengsarakan istri. Baik nafkah batin maupun nafkah lahir. Kalau suami merasa tidak mampu untuk menanggung nafkah istri. Baik secara lahir maupun batin. Ini sunnah di cerai. Yang B istrinya tidak menjaga muru'ah dirinya. Apa yang muru'ah? Yang ini? Muru'ah itu adalah tidak mampu menjaga kehormatan dirinya. Istrinya di suaminya pergi istrinya malah main mata dengan laki-laki lain. Atau tidak bisa menjaga kehormatan dirinya. Ini sunnah diceraikan. Karena walaupun diteruskan nanti kasihan rumah tangganya. Yang selanjutnya hukumnya itu makruh. Suami menjetuhkan talak kepada istrinya yang baik, berakhlak mulia, dan mempunyai pengetahuan agama. Ini hukumnya makruh kalau begitu. Dan harus ini, harus ditalak. Yang bagaimana suami yang lemah keinginan nafsunya atau istrinya belum datang haid atau telah putus haidnya. Artinya suami yang lemah itu kasihan kan menyiksa istri itu harus ditalak. Ini dari talak. Ayat ketupai dengan ayat. Ini Al-Quran. Kalau berfirman kita lihat. Surat Al-Baqarah ayat 229. Tolak yang dapat dirujuki dua kali setelah itu. Boleh rujuk lagi dengan cara yang makruh. Atau menceraikan dengan cara yang baik. Nah ini tolak satu, boleh dirujuk. Ini tolak yang boleh dirujuk. Tolak satu dan tolak dua. Yang kedua, ini hadis Nabi. Oke, yang kedua. Ini surat At-Tolak ayat 1. Ya Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu menceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi idahnya yang wajar. Nanti kita bahas masalah idah ya. Bukan nama istri idah itu. Tapi ini idah masa menunggu seorang itu yang telah dicerai oleh suaminya. Teruskan, sekarang rukun, rukun tolak. Silahkan nanti kalau mau ada yang bertanya lewat, tulis aja dalam kuran pedia ya. Rukun nikah, eh rukun nikah, rukun talak. Satu, suami. Suaminya seharusnya yang berakal, balik dengan kerelaan sendiri. Kalau suaminya umpamaknya, maaf-maaf. Suaminya sedang sakit ingatan. Itu tidak jadi ya kan. Atau dengan paksaan. Kamu harus ceraikan. Kamu kalau tidak diceraikan, saya bunuh. Tidak jadi itu. Yang kedua, istri akan nikah sah. Kalau tidak sah, mau cera bagaimana ya. Belum diceraikan dengan talak tiga oleh suaminya. Jadi, yang keduanya ada istri. Yang ketiga, ucapan yang jelas menyatakan perceraiannya dengan sengaja dan bukan paksaan. Dengan lafad, aku ceraikan engkau. Nah, itu sudah jelas menceraikan istri. Nah, ini rukun talak. Nah, jenis-jenis talak sekarang. Tolak, ini ada yang disebut dengan tolak. Jenis talak, tolak sunni, tolak bad'i. It bin'i ya. Tolak sunni adalah tolak yang mengikuti petunjuk Al-Quran dan sunnah. Yaitu, mentalak istri ketika istri dalam keadaan suci. Bukan masyad dan belum disetubuhi. Dan yang kedua, tolak bin'i adalah tolak yang menyalahi petunjuk Al-Quran. Atau menyelesihi ya, petunjuk Al-Quran dan sunnah. Yaitu, mentalak istri di saat istri dalam keadaan head. Atau, mentalaknya dalam keadaan suci setelah disetubuhi. Seperti tadi saya katakan ya. Ada, telah mentalak itu. Ada juga, jenis talak yang selanjutnya, tolak raj'i. Tolak raj'i itu, tolak, Tolak, ya, satu kali atau dua kali kepada istrinya. Suami boleh merujuk kembali istrinya ketika masih dalam keadaan idah. Contohnya begini. Pada suatu saat, terjadilah perselisian antara suami istri. Maka, suami menyatakan begini. Saya sudah bosan sama kamu. Oleh karena itu, saya talak kamu. Kata-kata itu diucapkan oleh suaminya sekitar jam 4 sore atau jam 16. Pada saat menjelang maghrib, mungkin pikirannya sudah berubah. Istri menyatakan, Ma, tadi saya menyatakan akan aku tolak engkau. Aku tolak engkau. Dan sekarang saya minta maaf. Dan sekarang saya akan rujuk engkau. Rojak tuki. Itu sudah jadi rujuk. Tidak usah ke, apa namanya, kawa lagi. Karena itu masih dalam keadaan idah ya. Belum sampai lama. Tapi jika tempoh idah sudah selesai, maka suami tidak boleh merujuk istrinya. Melainkan dengan akad nikah baru. Umpama bulan Januari proses persidangan perceraian. Januari, Februari, Maret, April, Mei. Akan rujuk. Tidak bisa, itu sudah lama. Boleh merujuk atau apa, boleh menikah lagi. Dengan cara nikah yang baru. Yaitu harus ada lima yang rukunnya itu. Ada calon suami, calon istri, wali, terus saksi, dan ijab kobul. Itu baru boleh dirujuk kembali. Apa dinikah kembali. Karena sudah habis masa, tidak. Tolak. Yang kedua, tolak bain. Ini ada bain kubrok, bain sugrok ya. Kita lihat sekarang, tolak bain. Tolak bain, suami melakukan tolak tiga atau melaparkan tolak yang tiga kepada istrinya. Tolak tilu, talak tilu, talak bain. Tiga kali talak. Ini istrinya tidak boleh nikah lagi dengan mantan suaminya itu. Kecuali istrinya sudah menikah dengan orang lain. Tapi, pernikahan dengan orang lain tersebut atas dasar suka sama suka. Tidak atas dasar disuruh oleh seseorang. Makanya, dalam ajang Islam, tidak boleh ada muhalil. Pemimpamanya, A, menikah dengan si B. Atau seorang suami menikah dengan seorang istri. Terus istrinya ditalak tiga. Atau sudah tiga kali ditalak. Otomatis, yang keempatnya tidak boleh. Tapi, ternyata suaminya masih cinta. Menaruh rasa perhatian dan cinta itu. Dan suaminya itu nyuruh kepada orang lain. Tolong nikahi mantan istriku. Setelah nikah, kau cerinkan dia. Karena aku akan menikah lagi dengan dia. Itu orang yang disuruh menikahi mantan istrinya. Namanya muhalil. Itu haram hukumnya. Tapi, kalau nikahnya itu dengan sendirinya, bukan dia dengan paksaan, karena dengan rasa saling mencintai, nikahlah dia dengan laki-laki lain. Layaknya hubungan suami itu sudah biasa dengan suami yang baru. Nah, karena ada sesuatu, maka cerai dengan suami yang baru itu. Nah, setelah habis masa idah, boleh dinikah lagi oleh suami yang pertama tadi, yang sudah tiga kali menceraikan. Karena itu suami yang kedua bukan termasuk muhalil. Itu tolak bain. Ada juga taklik-talak. Nah, talak-taklik ya. Ini biasanya disebutkan dalam buku nikah. Setelah kita nikah, setelah ada taklik-talak. Biasanya disebutkan oleh seorang suami. Ini saya bacakan ya, kebetulan saya mau buku nikah. Biar kamu tahu saja. Ada taklik-talak. Ini taklik-talak. Selanjutnya, saya mengucapkan sigot taklik atas idri saya sebagai berikut. Sewaktu-waktu saya, satu, meninggalkan idri saya tersebut dua tahun berturut-turut. Dua, atau saya tidak memberi nafkah wajib kepada idri saya tiga bulan lamanya. Tiga, atau saya menyakiti bahan jasmani idri saya. Empat, atau saya membiarkan tidak mempedulikan idri saya, itu enam bulan lamanya. Kemudian, idri saya tidak ridho dan mengadukan halnya kepada pengadilan agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan, serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar. Turut tahun 92 ini seribu rupiah, sebagai iwan atau pengganti kepada saya, maka jatuh talak saya satu kepadanya. Makanya ini ada taklik. Suami hati-hati dengan taklik ini. Yang pertama, meninggalkan iti, meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut. Minggat kemana, tinggalkan indit. Nggak pulang-pulang nih, Bang Toyib nih, jina lagu ya. Nggak pulang-pulang, dua tahun. Dan istrinya merasa tidak senang. Maka istri bisa mengajukan cerai. jina bahasa Kang Umar sudah disebut rapak. Atau saya tidak menarikah wajib kepadanya. Nah, tilu bulan. Atau menyakiti badan istrinya. Menyakiti badan. Hampang dengen gunanya dalam bahasa Sunda itu. Istrinya ditempeleng atau dipukul atau apa, dan itu tidak terima. Akhirnya bisa istrinya mengajukan cerai. Dalam taklik talak, besok kalau kalian menikah, ada di belakang ya. Dalam taklik talak. untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Nah, sudah. Selanjutnya, adalah lafad talak. Ini ada yang shorih, ada yang kinayah. Yang shorih, ini dikatakan jelas. Kalau kinayah, ini bahasanya sindiran. Jadi ada kinayah, ada shorih. Kalau shorih jelas. Lafad yang jelas, ini dengan bahasa yang jelas, langsung dapat dimengerti oleh istri. Seperti, saya talak kamu. Atau, saya ceraikan kamu. Atau, saya lepaskan kamu daripada, jadi saya, dan sebagainya. kalimat-kalimat itu jelas. Kalimat-kalimat itu jelas. Ini bisa termasuk talak sudah. Saya talak engkau. Saya cerai engkau. tak lamun ayah kepasean, pulasong gampang nyebut talaknya. Masalahnya mengandung hukum. Saya ceraikan kamu, jatuh talaknya. Yang kedua, bahasa kinayah. Yang kinayah itu sindiran. Karena tidak terus terang. Tapi, maksudnya kesana. Seperti, kata begini. Pergilah kamu ke rumah orang tuamu. Balik jumpa ke Lutmanih. Nah, ini, bahasa sindiran. Pergilah kamu dari sini. Mengusir istri. Ini kata-kata, pergilah kamu ke rumah orang tuamu. Ini bisa mengandung pengertian. Disuruh pulang terus, apa bagaimana. Atau sudah, karena sesuatu. Makanya ini, bahasanya masih disebut dengan, bahasa kinayah. Bahasa kinayah. Bahasa sindiran. Nah, ini. Nah, bahasa sindiran. Ini, adalah, tolak ada lagi ya, yang, sama dengan tolak. Ada, yang disebut, fasa, hulu, lian, ilah, dan zihar. Ini, di nama buku etak, yang disebutkan. Kita lihat dulu ya, ada, yang disebut dengan, fasah. Fasah, adalah, pembatalan, penikahan, antara suami isi, karena sebab, sebab tertentu. Fasah, adalah, oleh hakim agama. Karena, adanya, pengaduan, dari istri, atau suami, dengan alasan, yang dapat, diberikan. Ini, fasah. Akibat, percayaan, fasah, suami, tidak boleh, rujuk, kepada, bekas istrinya. Namun, kalau ingin, kembali, sebagai suami istri, harus, melalui, akad nikah baru. Berbeda, dengan hulu. Fasah, tidak, mempengaruhi, bilangan talak. Ini, fasah. Ada, lagi, hulu. Lain, hulu, sirahnya. Hulu, Pak. Ho. Mulut istilah, hulu, berarti, tanggal. Dalam ilmu fikir, hulu, adalah, talak, yang dijatuhkan suami, kepada istrinya, dengan jalan, tebusan, dari pihak istri. Itu, hulu. Dengan, jalan, mengembalikan, mas kawin, kepada suaminya. Atau, dengan, memberikan, sejumlah uang, yang disetujui, oleh, mereka berdua. hulu. Yang, ketiga, ada juga, Lian. Lian, adalah, sumpah suami, yang mengurusinya, berbuat sinah. Ini, jangan, macam-macam ya. Orang, menuduh sinah itu, dosanya, gede. Apalagi, hanya, menuduh saja. dosa gede, dosanya besar ya. Makanya, jangan menguduh sinah. Karena itu bahaya. Lian, adalah, sumpah suami, yang menguduh istrinya, berbuat sinah. Tapi, suamanya itu, tidak bisa, memperlihatkan, saksi. Ini, saksinya minimal, empat orang saksi, yang melihat, bahwa istrinya itu, berbuat sinah. Yang, kuduka tempoh, sih, seperti, halnya, kita memasukkan golok, pada serangka golok, kelihatan sekali itu. Kalau, cuman, istrinya berdua, naik delman, di sangka sinah, sama tukang delman, enggak, enggak jadi itu ya. Enggak bisa itu. Nah, ini, sumpah suami, teragap, atau mulut istrinya berzinah, hukumnya, dosa. Nah, suami ini, ya, suami ini, harus mengangkat, sumpah juga. Ya, harus mengangkat sumpah. Sumpahnya bagaimana? Untuk, untuk, meyakinkan, bahwa dia itu lian, dia harus menyatakan, laknat Allah, akan, ya, laknat Allah, akan ditipakan, atas diri saya, apabila, tuduhan, saya itu, bohong, atau dusta. Itu saya berzinah. Apabila saya dusta, laknat Allah, akan ditipakan, kepada saya. Nah, sudah, sudah, namanya apa? Lian. Cuman, kalau suami, menanyakan saja sih, bukan lian. Cuman, mungkin perasaan itu, ya, enggak enak ya. emah, mana, di mana, yang itu baik. Boleh, kalau hanya sebatas, menanyakan itu, namanya, namanya, kalau suami itu, bukan semburu ya, tapi dalam Islam itu, harus, ada perhatian, antara suami, antara suami, dengan istri. Artinya, laki-laki, juga perhatian sama istri, istri perhatian sama suami. Kalau tidak ada perasaan itu, namanya, kurang, kurang perhatian. Apa namanya, yang selanjutnya, yang selanjutnya, adalah ilah. Ilah, berarti, sumpah suami, yang mengatakan bahwa, ia tidak akan meneduri istrinya, selama empat bulan, atau lebih. Ini ilah, tapi insya Allah sekarang, jangan ada ilah ya. Bersumpah suaminya, tidak akan meneduri istri, atau tidak akan bersama istri, selama empat bulan. Nah, setelah empat bulan, ini, setelah empat bulan, suami tersebut, jika empat bulan, jika, jika sebelum empat bulan, dia kembali ke palestinnya, dengan baik, maka dia diwajikan, membayar denda, atau, kafarat sumpah. Denda. Kalau sudah empat bulan, dia tidak kembali, maka, hakim berhak, menyuruhnya untuk, memilih, antara dua, ya ini, yakni, kembali kepada istrinya, dengan membayar, kifarat sumpah, atau, dengan, menceraikan, istrinya. Makanya, jangan, jangan, mudah ya, mengatakan, saya tidak akan, bercampur, atau tidak, akan mengeduri kepada, istri saya, empat bulan, bilang, nggak boleh. Yang selanjutnya, ada, zihar. Zihar itu, adalah, ucapan suami, yang, menyatakan, bahwa, istrinya, seperti ibunya, sendiri. Menyatakan, nyarwakan istrinya, dengan ibunya itu. Menyerupakan istrinya, dengan ibunya. seperti begini, katakan suami, punggungmu, sama dengan, punggung ibuku. Itu, nggak boleh. Karena, Pak, kita menikahi ibu, nggak boleh. Maka, tidak boleh, kita, menyamakan, istri, dengan ibunya sendiri. hukumnya dosa. Ini, zihar. Sudah. Ini, termasuk, beberapa, hal, apa, yang berkaitan, dengan, masalah, talak. Yang selanjutnya, karena ada, talak, maka ada, idah. Dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat, 228, Allah, berfirman, Walmutallakotu, yatarobbasna, biangfusina, salah satakuru, wanita-wanita, yang ditolak, kendaklah, menahan diri, menunggu, tiga kali kuruk. Jadi, idah, idah, artinya, masa menunggu, ya, idah, artinya, masa menunggu. Bagi, seorang istri, yang diceraikan oleh, suaminya, baik itu, cerai, mati, atau, dicerai hidup, itu ada namanya, idah. mengapa ada idah? Tujuannya, untuk melihat, bagaimana, kondisi istri, ya, nah, ini, ini, kita lihat sekarang, hikmah, disayatkan idah, nanti saya bahas dulu ya, ada idah wapat, idah talak, dan sebagainya. ini kita lihat, hikmah disayatkan idah. yang pertama, memastikan, kosongnya rahim. Karena, turunan ini, sangat diperhatikan sekali, oleh Islam itu. Yang namanya, nasab, sangat diperhatikan. Sehingga, istri yang dicerai, suami itu, harus dipastikan, sebelum nikah lagi, kepada orang lain, betul-betul, dalam keadaan suci, atau tidak. Karena, kalau tidak dalam keadaan suci, nanti, bingung ayahnya, mana ayah, bapaknya, sehingga, pastikan dulu, ya, untuk memastikan, bahwa, kualitas itu, betul-betul suci. Yang kedua, memberikan waktu, bagi suami, untuk rujuk, bagi suami, yang menceraikan istri, yang cerai hidup, ya, bukan cerai mati. Ini ada, waktu, untuk pikir-pikir, rujuk kembali, dalam tempo, yang telah ditentukan, sesuai dengan, idah itu ya. Kalau merasa, kasihan, sama istrinya, apalagi kalau kita punya, anak masih kecil, kan, bagaimana, pendidikan anaknya, bagaimana, apa, menafkah, anak dan istrinya, maka di sana, seorang suami, akan tergugah kembali, pikirannya, dan ingin merujuk, suara apa, istrinya, agar bisa menciptakan, suasana yang, romantis, yang damai, dan bingkai, kasih sayang, dan sebagainya, ini ada waktu. Yang ketiga, atau C, menjaga hak, seorang wanita, atau isi, yang hamil. Nah ini, ada yang, yang hamil, nanti ada, masa idahnya, idah hamil. Jadi, wanita yang hamil, tidak boleh nikah lagi, dalam keadaan hamil. Tapi, harus menunggu, sampai, lahir ya, setelah lahir, nunggu juga, selesai masa, apa namanya, nipas. Yang, keempat, atau D, nikah adalah, perkara penting. Ini, diantara hikmah, atau idah ya. Yang, yang E, kesetiaan istri, kepada suami, yang meninggal. Ini, kalau ditinggalkan suami, ya, ditinggalkan suami, ini untuk menguji, kesetiaan istri, ditinggalkan suami. Setia, tidak, masa suaminya meninggal, baru dua minggu, sudah pacaran lagi ya. Ini kan, kasihan sama suaminya. Makanya, ada idah, meninggal. Kita lihat sekarang ya. Idah, idah itu, ada idah, karena suaminya, wafat, dan ada idah, karena, di, cerai, atau karena talak. Ini, idah, karena suaminya, wafat, bagi istri yang, tidak, sedang hamil, suaminya wafat, nanti hamil, baik sudah campur, dengan suaminya, yang wafat, atau belum campur. Senikah, karena dua poe, suaminya meninggal. atau nikah, sudah sepuluh, sudah sepuluh bulan, suaminya meninggal. Tapi, tidak hamil. Maka, idahnya, empat bulan, sepuluh hari. Dagoan, empat bulan, sepuluh poe. Walaupun, mantan istrinya itu, cantik, banyak yang, cinta, yang melirik, karena punya paras, paras yang menarik, tetap, tungguan, empat bulan, sepuluh hari. Yang selanjutnya, bagi istri yang sedang hamil, masa idahnya, sampai melahirkan, anak. Hamilnya, baru dua bulan. Suaminya, wafat. Nah, karena istri itu cantik, banyak yang suka. Tepat, sedang hamil, masa nikah lagi. Tunggu, sampai, melahirkan, anak. Pak lama, Pak tujuh bulan. Wah ya, beraturan itu. Menutus nikah, kan karunya itu, anaknya. Yang kedua, idah karena talak. Nah, ini idah karena talak. Satu, bagi istri, yang belum dicampuri, belum bercampur lah, dengan suaminya, belum duhul. Duhul, bahasa Arab, dahola, asub. belum hubungan suami istri. Baru nikah, tapi terus cerai. Ini tidak ada idah. Nikahnya jam 10, isuk-isuk. Jam 10 pagi, dia nikah. Jam 4 sore, dia, suaminya, sudah enggak senang melihat istrinya. Akhirnya, dia jatuhkan talak. Makanya, istri tidak punya idah, dan masih suci. yang kedua, bagi istri yang sudah bercampur, artinya sudah dicampuri suami, kesari bareng lah ya. Sudah duhul, dalam bahasa pikirnya itu ya. Maka, bagi, yang masih, mengalami, menstruasi, masa idahnya, ialah, tiga kali suci. Bagi yang masih, yang men, tiga kali suci. Hati-hati. Siklus, siklus, menstruasi itu kan, besar, wah mungkin, kadang-kadang, tanggal 5, bulan Januari, Februannya, tanggal 10, atau, maju, itu kan. Saya enggak tahu ya, itu biasanya ibu-ibu yang lebih tahu. Ini tunggu sampai tiga bulan, tiga kali suci. Tiga kali suci. Yang kedua, bagi istri yang tidak mengalami menstruasi, misalnya karena usia tua, wah, ges in-in-in, tapi cerai, ges temendai, nah ini, tetap ditunggu, tiga bulan. Kan tidak, ya mah fikir, saya jalan ini-in ini, kayak tidak, fikir mah kuduki, tiga bulan. Karena apa? Tidak mengalami mens. Bagi istri yang sedang mengandung, masa idahnya, ialah, sampai dengan melahirkan kandungannya. Ini, masa idah. Nah, selanjutnya, selanjutnya, setelah kita, bahas perceraian, bahas idah, kita bahas, juga masalah rujuk, 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 rujuk adalah, kembalinya, rujuk berarti kembali, kembali, rujuk, dengan kata roja, roja, kembalinya suami, kepada ikatan nikah, dengan istinya, kembalinya suami, kembalinya suami, kepada ikatan nikah, dengan istinya, dinamakan, rujuk. Tapi, boleh dirujuk, asal, dalam, keadaan, idah. Kalau sudah habis masa idahnya, tidak boleh dirujuk. Kita mau kudu nikah, kudu akad nikah lagi. Nah, ini ada hukum rujuk ini. Hukum rujuk, ada sunnah, wajib, makruh, dan haram. Yang pertama sunnah, misalnya, apabila rujuknya suami, kepada istinya, dengan niat, karena Allah, untuk memperbaiki sikap, dan perilaku, serta, bertekad, untuk menjadikan rumah tangga, sebagai rumah tangga, yang bahagia, diniatan, ikhlas, untuk menciptakan rumah tangga, yang bahagia, membina rumah tangga, yang baik, sesuai dengan aturan, atau syariat Islam, ini hukumnya sunnah. Yang kedua, wajib, misalnya, bagi suami yang, menolak salah seorang istinya, sedangkan sebelum menolaknya, ia belum, menyempurnakan, pembagian waktunya, wajaman menyandung. Istinya ada dua, yang satu dicerai, nah, menceraikannya itu, sebelum waktu giliran, kan karunya ya, sudah menunggu-nunggu, can giliran malah dicerai, nah wajib, kita mau ulah lah, ulah, ulah waka mikiran, nyandungnya, hiji, be, dan nyundung sotek, namun bisa adil, tapi bisa adil, sama hiji, be lah, hiji kita, beak iya. Yang ketiga, makruh, dibenci, apabila, meneruskan perceraian, lebih baik, atau lebih bermafa, daripada rujuk, di dalam bahasa Sunda, ada yang disebut dengan, rumah tangga awet rajit, sehat, pemegatan, tapi rujuk, di nanti serujur lagi, pas adik ini baik, meninggulah rujuk, maku, haram, nuka opat misalnya, jika maksudnya suami, adalah untuk, menyakiti istri, atau untuk, mendurhakai Allah, ini hukumnya haram, untuk rujuk, dengan istrinya. Yang selanjutnya, rukun rujuk, rukun rujuk, ada empat, satu, istri sudah, bercampur dengan suami, yang mentalaknya, dan masih berada dalam, masa idah, dan talaknya itu, talak rajia, itu boleh dirujuk, tapi kalau sudah talak tiga, tidak boleh dirujuk, atau, talak bain, yang kedua, keinginan rujuk suami, atas kehendak sendiri, kalau suaminya dipaksa, tidak boleh, dari, keluarga istrinya, maksa, mana yang kudu rujuk, ke anak saya, lalu dia rujuk, di bedil, nah itu tidak boleh, itu dipaksa itu, tidak boleh, ada dua orang saksi, yaitu, dua orang laki-laki, yang adil, yang keempat, ada sigot, atau ucapan rujuk, misalnya, tadi saya katakan, rojak tuki, suami berkata, kepada istrinya, yang misalnya itu, aku rujuk engkau, aku rujuk, kepada engkau, nah itu, jadi, boleh rujuk, itu, itu, mungkin itu, yang sudah saya sampaikan, ya, mengenai, pernikahan, yaitu, ada, pada pertemuan kali ini, berkaitan dengan masalah, talak, atau, cerai, mudah-mudahan, ini ada, ada manfaatnya, dan, ada tugas buat kalian, setelah kita selesai, membahas, bab munakahat, atau perkawinan, dari awal, sampai hari ini, kembali, dua kali pertemuan, kan, silakan, kalian, membuat, ini untuk, 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 mengingatkan, ingatan kalian, untuk, agar, abah, agar, kalian ingat dengan materi ini, silakan, oleh kalian, membuat, soal, soalnya, pilihan ganda saja, jumlahnya, ada, 15 soal, setiap, satu soal, ada, lima, option, ya, lima pilihan, A, B, C, D, E, silakan, oleh kalian buat, minggu ini, kalian buat, ya, nanti, ditulis, di nabuku, atau pada kertas, selembar, atau pada buku, ya, nanti oleh kalian, di, foto, terus, kirimkan, lewat, WA, eh, jawabannya itu, oleh kalian, dengan, ditandai, yang, yang jawaban, yang benar, jadi, jadi, bukan, bukan, hanya membuat soal, dan ada, pilihannya, tidak dikasih jawaban, kasih jawaban, ruku nikah, ini, 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 yang benar, maunya, A, atau B, kasih tanda itu, mungkin, dari, Bapak, sekian saja, ini, kalau mau, ada yang, bertanya, ini, kayaknya, enggak, ada yang bertanya, ini, silakan, ya, dan, Bapak, cubukan sekian, terima kasih, atas, perhatian, dan, mohon maaf, atas, kekurangan Bapak, dalam menyampaikan materi, mudah-mudahan, kita selalu, dalam lindungan Allah, kita tutup, dengan doa, kifaratul majlis, walaupun ini, walaupun ini, menggunakan, crayon pedi, kita tutuplah, pertemuan ini, dengan kifaratul majlis, subhanakallahu kumawabihamdika, ashadu alla ilaha ilaha anta, astagfirullah waduhu bulaik, Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih,